Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat asam mefenamat. Asam mefenamat atau mefenamic acid adalah obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri, seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Asam mefenamat tersedia dalam bentuk tablet 250 mg, tablet 500 mg, dan sirup. Asmef atau asam mefenamat bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa penyebab rasa sakit dan peradangan. Dalam mengatasi nyeri, asmef sebaiknya digunakan sesuai dengan anjuran dokter dan tidak lebih dari 7 hari. Merek dagang asam mefenamat yaitu mefinal, anastan, opistan, lapistan, omestan, asmef, trifastan, konstan, novastan, mefinter. Obat asam mefenamat termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Obat asam mefenamat termasuk obat kategori D pada trimester 3 dan menjelang persalinan. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Asam mefenamat terserap ke dalam asi. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberi tahu dokter terlebih dahulu. Dosis dan aturan pakai asam mefenamat Untuk tujuan mengatasi nyeri, dosis dewasa yaitu 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg tiap 6 jam selama 7 hari. Dosis anak-anak 14 tahun ke atas yaitu dosis ditentukan oleh dokter. Untuk tujuan meredakan nyeri haid, dosis dewasa yaitu 500 mg untuk dosis pertama, dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam selama 2-3 hari. Dosis anak-anak 14 tahun ke atas yaitu dosis ditentukan oleh dokter. Interaksi asam mefenamat dengan obat lain. 1. Obat untuk darah tinggi, seperti S-inhibitor, obat golongan angiotensin receptor blockers atau ARB, biuretik, dan penghambat beta. 2. Obat litium yang biasa digunakan untuk menangani gangguan bipolar. 3. Obat anti-rematik, seperti metotrexate. 4. Obat antasida yang mengandung magnesium hidroksida. 5. Obat pengencer darah warfarin. 6. Obat-obatan antidepresan golongan selektif serotonin reptake inhibitors atau SSRI. 7. Digoksin, untuk menangani gagal jantung. Efek samping asam mefenamat yaitu hilang nafsu makan, sariawan, mual dan muntah, sakit mah, diare, gangguan pencernaan, ruam pada kulit, sakit kepala, kelelahan dan mengantuk, timitus. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.